Partai PDI Perjuangan dan P3 resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi berubah peta politik di tingkat pusat. Saat ini ada tiga koalisi terbentuk, yakni koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian koalisi Indonesia Bersatu yang diisi oleh PDIP, Golkar, PAN, dan P3. Serta koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang diisi oleh Partai Gerindra dan PKB. Ketua DPD Demokrat Lampung Edi Irawan Arief mengatakan pihaknya tetap menunggu instruksi dari DPP. Deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden akan makin memperkokoh poros koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Saat ini DPD Demokrat Lampung tetap fokus memenangkan partai dan juga memenangkan Anish Rashid Baswedan sebagai presiden 2024. Dan berharap agar Anish meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden 2024. Mudah-mudahan, apalagi dengan munculnya ganjar dari DPD itu, menurut evaluasi kami bahwa ini lebih memperkokoh koalisi perubahan. Lebih memperkokoh koalisi perubahan, eh koalisi. Lebih memperkokoh, jangan lebih memperkokoh. Karena dua oposisi ini pasti kokoh. Sementara itu Ketua DPW PKS Lampung menyambut positif sikap parpol yang telah mengumumkan bakal calon presidennya masing-masing. PKS di level pusat maupun daerah semakin semangat mengambil langkah masif dan efektif untuk pemenangan pemilu dan juga pilpres untuk Anish Rashid Baswedan. Jenny Pratika Surya melaporkan.